selamat menikmati Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yaitu tentang Microsoft Teams Pada kesempatan yang lalu saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas dan saluran Tutorial kedua saya sudah memberikan bagaimana caranya menambahkan materi di Microsoft Teams Nah sekarang di bagilirannya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan tugas ke siswa bagaimana cara siswa mengejakan dan bagaimana cara guru mengoreksi Oke baiklah kita menuju ke kelas matematika umum 12 MIPA 1 saya klik saja kemudian klik menu tugas kita tunggu beberapa saat nah disini sudah pernah ada tugas yang pernah saya buat nah sekarang saya akan membuat tugas baru klik create disini ada tiga pilihan assignment quiz dan prompt existing kita pilih yang assignment kalau quiz ini menggunakan Google menggunakan Microsoft form tapi kalau assignment ini menggunakan selain Google selain Microsoft form kita umumnya memberikan tugas dalam bentuk urayan oke kita klik assignment kemudian klik title misalkan tugas serta statistika misalkan kategori misalkan pekerjaan rumah ini contoh saja kemudian interaction nya disini kerjakan soal-soal yang saya berikan nah ini adalah instruction nya atau instruksinya kemudian klik add resources ini adalah soalnya ya untuk menambahkan resources atau soalnya kita bisa menggunakan OneDrive bisa menggunakan class notebook menggunakan link atau bisa juga upload from this device bisa juga kita membuat soal yang kita ketik langsung secara online dengan klik new file nah sekarang kita coba new file saja bisa pilih Word bisa pilih Word PPT atau Excel spreadsheet oke saya coba saja pakai Word misalkan ini namanya adalah soal statistika kemudian klik attach ters nah setelah itu kita klik lagi kita buka terserah terserah nah ini adalah Word kemudian untuk ini masih kosong untuk mengedit maka klik edit dokumen ada dua cara edit di aplikasi desktop atau edit di browser kita pilih aja edit di browser ini hanya contoh ya misalkan saya membuat soal langsung di sini misalkan ini soalnya di berikan data 3 5 7 9 ini misalkan ya tentukan rata ratanya misalkan seperti itu tanda seru ini bisa kita besarkan kalau kita mau spesies seperti kita membuat buat di offline ini saya besarkan soalnya seperti ini ya nah ini tidak perlu kita simpan karena ini menyimpan secara otomatis kalau kita sudah selesai maka tinggal kita plus saja maka otomatis akan tersimpan disini ada keterangan student cannot edit ya kemudian disini ada poin poin yang kita berikan berapa maksimal 100 maka kita ketik 100 rubrik-rubrik ini bisa kita isi bisa tidak sepat-cepat tidak usah kita isi aja ya kemudian setelah itu due date jadi waktu tengkat misalkan terakhir dikejakan tanggal 10 Juni ya jam 11.59 PM nah kemudian ini diposting kemana ya klik edit bisa diposting kita tunggu ya bisa diposting di general atau statika atau aturan pencacahan ini terserah kita di general boleh di statika boleh di aturan pencacahan karena ini adalah tentang statistika maka sebaiknya diposting saja di statistika ya klik saja done kemudian setelah itu klik sign kita tunggu nah tugas statistika sudah muncul ya ini ada keterangan warna merah coba kita klik apa ini oh iya ini berarti untuk menampilkan tugas yang sudah kita buat oke sekarang bagaimana cara siswa mengerjakan soal ini kita coba sekarang masuk ke akun siswa oke ini saya masuk ke akun siswa ya mata pelajarnya adalah matematika umum 12.41 disini ada ada angka 1 bulatan merah itu berarti ada tugas yang harus di kerjakan klik saja nah disini ada tugas statistika ya karena ini ada bulatan warna ada angka di lingkari bulatan warna merah ya kita klik saja statistika nah disini ada tugas statistika klik saja view assignment nah ini soalnya kita klik nah diberikan data 3579 tentukan rata-ratanya kita close ya kemudian kita jawab jawabnya dimana disini ad work di ad work klik saja ad work nah menjawabnya kita bisa mengambil file dari Google Drive kemudian bisa masang link juga bisa upload from this file artinya mengunggah jawaban yang sudah kita buat kita coba saja membuat new file pakai word judulnya silakan jawaban jawaban set statistika ya seperti ini ya kemudian saya klik catch oke saya besarkan saja ya ukurannya nah seperti ini setelah itu kita edit ya jawaban statistika kita edit kita klik saja Kemudian klik edit dokumen Edit di browser Nah, misalkan tadi soalnya Adalah tentang rata-rata ya Jawab, rata Ratanya adalah Misalkan ini dijawab Misalkan 6 ya, rata-ratanya adalah 6 Kemudian klik close Nah, setelah itu Jangan lupa klik turn in Artinya diserahkan kepada guru Saya klik turn in Nah, kalau sudah muncul undo turn in Berarti sudah berhasil diserahkan Nah, sekarang Kita, ini ada keterangan 10 poin possible Artinya nilai maksimal adalah 100 Oke, sekarang kita masuk lagi Ke akun guru Masuk lagi akun guru Saya klik dulu team ya Kita klik matematika umum 12 MIPA 1 Kemudian kita klik statistika Nah, disini ada View assignment Nah, disini ada Tiga siswa Ada Priyanti Watgur Rahman Dan Wahdudi Wahyudi Yang menyerahkan baru satu orang Yang ini belum menyerahkan Ada tanda centang Berarti sudah menyerahkan Kita klik saja Yang sudah menyerahkan Nah, ini adalah jawaban siswa Yang tadi sudah ketik Rata-ratanya adalah 6 Kemudian kita kasih feedback Bagus Nah, gitu misalkan ya Kemudian kita kasih nilai 100 Misalkan Nah, kemudian kita return nilainya itu Kita kembalikan ke siswa Nah, sudah tercentang Berarti siswa sudah menerima nilai 100 ya Oke, sekarang kembali ke akun siswa lagi sekarang Kembali ke akun siswa lagi Ini kita close saja ya Kita close Ini berarti Itu grade 2 Berarti yang belum dinilai 2 Grade 1 Berarti yang sudah dinilai adalah 1 Nanti ini nilai bisa kita ekspor ke Excel Oke, kita kembali ke siswa Kita klik saja dulu Tim ya Sambil merefresh ya Kemudian Mata pelajarannya adalah Matamadiga Umum 12 MIPA 1 View Assignment Kita tunggu beberapa saat Nah, disini sudah muncul Feedbacknya bagus Poinnya Oh, bukan Ini kaedah pencajahan ya Bukan yang kaedah pencajahan Yang statistika ya Yang statistika Nah, ini tugas statistika View Assignment Oke, nah ini Feedback Feedback Bagus Poinnya 100 dari 100 Jadi, langsung otomatis Seswa akan menerima feedback Sama nilai ya Jadi, mulai dari guru membuat tugas Kemudian Seswa mengerjakan tugas Guru mengoreksi Dikasih feedback Dan dikembali ke nilainya Dan seswa langsung bisa melihat Feedback Feedback Dan nilainya Oke, sampai disini Penjelasan saya Bagaimana cara guru membuat Tugas di Microsoft Teams Bagaimana cara seswa mengerjakan tugas Bagaimana guru mengoreksi dan mengembalikan Dan bagaimana seswa melihat Feedback dan nilai yang diberikan oleh guru Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.